Saya ucapkan selamat bergabung kepada rekan-rekan sejauh sekalian yang telah berkenan meluangkan waktu pada webinar seris yang pertama dari Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Kedokteran Universitas. Di sini akan membahas khususnya tentang COVID-19 atau COVID-19 yang kita hadapi sekarang sebagai tenaga medis. Dan pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Panditia yang telah berkenan menyusun, meluangkan waktu agar kondisi work from home ini kita sebagai dokter dapat tetap ilmu dan belajar terus, terutama terkait dengan kondisi pantai. Yang kedua saya ucapkan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada rekan sejawat yang berada di garda terdepan terutama dalam membantu pemerintah. Dari kesehatan, diberi berkatan, dan dapat menjadi perwakilan dari seluruh dokter di Indonesia untuk menunjukkan bahwa kita peduli dan kita bisa membantu masyarakat yang ada di Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Dr. Hafiz Aldin Lukmana, saya alumni FKUI Angkatan 2007. Kebetulan fokus karir saya di Haltek atau di Digital Health. Mulai dari DocuITI dulu, kalau mungkin ada yang tahu, saya dulu bantu untuk start DocuITI di Indonesia. Oke, di sini nanti akan ada dua pembicaraan yang akan berbagi ilmu bersama kita. Yang pertama ada Dr. Rahmat Nugroho. Dr. Rahmat Nugroho ini merupakan alumni Fakultas Kedokteran UII Angkatan 2009. Riwayat kerja PT 2 tahun di RSUD Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Dan Dr. Rahmat Nugroho ini merupakan relawan angkatan pertama atau gelombang pertama di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet yang khusus dipersiapkan pemerintah untuk menangani pasien Corona atau COVID. Dan yang kedua, di sini ada Dr. Kiki WDS Tuti, spesialis paru magister kesehatan, alumni Fakultas Kedokteran UII Angkatan 2002, dan PPDS Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran UNS tahun 2012. Sekarang Dr. Kiki, praktek di RSUD HM Rabain Muara Enim Sumatera Selatan, dan juga sekaligus Dr. Kiki. Dr. Kiki merupakan ketua dari Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. Untuk para sejawat dokter yang sudah hadir dan nanti yang akan mengikuti, ada beberapa peraturan atau cara untuk nanti dokter bisa ikut bertanya atau berdiskusi bersama kita. Yang pertama, kalau dokter ada pertanyaan, bisa disampaikan melalui fitur chat. Jadi nanti pertanyaannya langsung dituliskan. Dan jangan lupa di awal pertanyaan ditambahkan nama dan asal instansi atau tempat praktek. Dan untuk dokter yang nanti ingin memberikan pertanyaan secara langsung, jadi nanti kita kasih kesempatan. Nanti kita kasih kesempatan untuk dapat langsung bergabung dan berbicara atau berdiskusi bersama kita. Caranya sama dari fitur. Terima kasih. Ya, tes. Saya coba lagi ini karena kebetulan masih banyak yang baru bergabung dan mikrofonnya beberapa masih aktif sekaligus, makanya suaranya jadi tumpang tinggi. Tapi nanti kita tunggu sampai 1940. 1940 nanti kita akan coba tutup. Jadi kita bisa lahan teknis terkait dengan suara. Kemarin ada permintaan khusus dari Panitia kepada saya untuk sedikit menjelaskan mengenai telekonsultasi. Karena pada waktu pandemik seperti sekarang, termasuk dari pemerintah sudah memberikan himbawan dan mungkin beberapa asosiasi dokter dan dokter spesialis sudah juga memberikan instruksi untuk tidak perlu datang ke klinik atau ke rumah sakit jika tidak mengalami kondisi yang emergensi. Dan dalam kondisi seperti ini kita tahu bahwa platform online atau telekonsultasi kita biasa kenal itu merupakan salah satu sarana yang efektif untuk kita dapat terus melayani pasien dan juga perlu diketahui bahwa PBID bersama dengan Asosiasi Telemedicine Indonesia sudah mengeluarkan surat keputusan bahwa ada dokter yang bisa mendapatkan SKP dengan menjelaskan Sekarang saya coba share sedikit penjelasan mengenai telekonsultasi atau telemedicine di Indonesia Oke, 1939. Untuk panitia yang membantu nanti 1940 tidak ada lagi yang kita masukkan ya karena suaranya nanti tumpang ke tindih, keluar masuk, jadi ada suaranya putus-putus untuk menghindari itu nanti bersama kita coba terapkan peraturan 1940 kita tutup Oke, mungkin sedikit dari saya, mungkin cuma sekitar 5 menit saya akan sedikit jelaskan mengenai telemedicine maupun telekonsultasi Indonesia Mohon maaf dokter Aldi, karena ini masih banyak partisipan yang mau masuk dan kami baru masuk ke 84 orang, maka kami berikan waktu 10 menit lagi untuk dokter Aldi menampaikan informasi mengenai telekonsultasi Jadi akan kita tutup untuk menerima partisipan sampai pukul 7.50 Terima kasih Oke, terima kasih dokter Rabila Ya mungkin saya mohon maaf sedikit atas sedikit gangguan teknis tapi kedepannya akan diperbaiki lagi untuk bisa lebih baik lagi semoga Oke, untuk telemedicine sendiri yang disebut dengan telemedicine sebenarnya tidak hanya teknologi Tidak hanya teknologi tapi di sini adalah penggabungan antara teknologi informasi dan kepakaran medis Jadi kalau kita peradakan apakah teknologi akan menggantikan atau telemedicine akan menggantikan fungsi tenaga kesehatan jawaban yang paling benar adalah tidak Kenapa tidak? Karena sebagaimana kita ketahui atau tadi saya jelaskan bahwa telemedicine sendiri dari sisi definisi itu ada dua faktor penting yaitu teknologi informasi dan kepakaran medis Dan fungsi dari telemedicine ini adalah memberikan pelayanan kesehatan yang tidak terbatas jarak dan ruang Jadi itu yang mungkin akan kita lihat manfaatnya pada saat pandemik seperti ini Yang kedua adalah skop dari telemedicine sendiri Kalau kita bicara telemedicine maka kita lihat bahwa akan ada pasien berkomunikasi dengan primary care atau di kita puskesmas dan paskes tingkat pertama dan kemudian dikomunikasi antara paskes tingkat pertama dengan paskes tingkat kedua Jadi apakah pasien nanti akan mendapat pelayanan yang bersifat online atau dengan teknologi dari primary care atau paskes tingkat pertama dan bisa juga dari paskes tingkat pertama yang berkomunikasi dengan paskes tingkat kedua Tapi tetap saya tegaskan lagi harus ada teknologi dan ada kepakaran medis atau ada pakarnya Perbedaannya, kalau sekarang kita lihat telemedicine dan telekonsultasi mungkin ada yang nanya perbedaannya apa Telekonsultasi adalah bagian dari telemedicine Jadi kalau telemedicine tadi mencakup seluruh secara holistik penyediaan pelayanan kesehatan Telekonsultasi itu adalah bagian konsultasinya saja dari semua sistem pelayanan kesehatan tadi yang dilakukan secara online Dan di depan bisa kita lihat disitu ada pembagian dari e-health atau electronic health Kemudian e-health itu ada lagi namanya telehealth Di dalam telehealth masuk telemedicine yang paling bawah Perbedaannya apa? Kalau telehealth mencakup seluruh usaha untuk membuat orang lebih sehat Jadi fokusnya di kesehatan seseorang Di situ nanti ada program kebugaran atau wellness Kemudian termasuk kalau yang sekarang kita lihat untuk mental health Ada bukan pelayanan tapi ada platform-platform untuk menenangkan diri Reduce stress dan lain-lain itu termasuk pada sku besarnya telehealth Bagian dari telehealth yang fokus memberikan pelayanan ke dokteran Itulah yang disebut dengan telemedicine Jadi ada provider kesehatannya dan ada pasiennya Telemedicine sendiri di depan kita lihat dibagi menjadi beberapa bagian Ada telepsikiatri, teleradiologi, telefarmasi, teledermatologi dan telekonsultasi salah satunya Jadi perbedaannya ada disitu Kenapa kita perlu? Ini mungkin sangat penting terkait dengan kalau dokter pernah mendengar Kenapa beban pelayanan kesehatan kita nanti akan sangat berat jika berhadapan dengan COVID-19 Di depan bisa dilihat Rasio bed rumah sakit per penduduk di Indonesia itu 1 banding 1000 Jadi kalau kita cerita COVID secara statistik minimal akan mengenai 50 orang Eh maaf, 50% orang di populasi Dan dari 50% tadi yang kemudian memerlukan penanganan di rumah sakit Angkanya sekitar 20% Dengan rasio kita sekarang 1 bed rumah sakit per 1000 orang Gapnya sangat jauh sekali Jadi tidak akan memungkinkan untuk kita dengan yang ada di depan Statistik di Indonesia bisa menghadapi hal itu jika kita melakukan langkah-langkah strategis Itu kita baru cerita dari bed per rasio bed per penduduk Kalau kita lihat rasio bed per dokter 0,4 Jadi bahkan di Indonesia Satu dokter untuk seribu orang aja gak ada Cuma 0,4 dokter per seribu orang atau kurang lebih satu dokter per 2000 orang Jadi jumlah inilah kenapa kita yakini kemudian bahwa telemedicine atau telekonsultasi ini merupakan bagian penting Untuk menghadapi pandemi COVID ini Oke ini contoh-contohnya Yang sekarang jalan dan hasilnya cukup lumayan Ada India dengan telekonsultasi Brazil teleekspertis Nah teleekspertis ini adalah sistem konsul online Jadi dokter dari paskes tingkat pertama konsul ke dokter di paskes lanjutan atau paskes tingkat kedua Itu diterapkan di Brazil dan di Malaysia Mereka lebih fokus pembuatan personal heart record Yang bisa diakses oleh semua orang Dan di Indonesia sendiri terkait dengan COVID Pengurus besar ikatan dokter Indonesia pertama kalinya Pada saat pandemi COVID-19 ini Ini memberikan SKP sebanyak 15 SKP Untuk dokter yang terlibat membantu pelayanan kesehatan dan penanggulangan wabah COVID-19 Dalam bentuk telekonsultasi Jadi untuk dokter-dokter yang mungkin ingin ikut terlibat sebagai relawan dalam menangani COVID-19 Karena semangat sejauh dokter dan rekan-rekan ini saya lihat sangat besar sekali Alasannya karena saat sekarang inilah mungkin kita merasakan bahwa posisi dokter berada dalam posisi yang sangat dihargai Baik dari pemerintah, dari masyarakat Mungkin kalau yang sering lihat diskusi di televisi Hampir setiap waktu kalau ada narasumber atau pembicara yang ingin memberikan pendapat selalu diawali dengan Kami sangat mengaksesiasi kinerja dokter dan tenaga kesehatan lain di Indonesia Ini yang kemudian saya rasa menimbulkan banyak keinginan untuk dokter yang ingin juga menjadi relawan Tapi terkendala oleh mungkin ada keluarga di rumah yang harus diurus Atau pasien di puskesmas atau di klinik yang tidak bisa ditinggalkan Jadi relawan telekonsultasi mungkin bisa menjadi salah satu solusi Agar kita tetap bisa berkontribusi dengan cara yang efektif Diperlukan juga Dan yang penting sedikit atau banyak Dampak dan usaha kita itulah yang nanti akan dilihat oleh Allah SWT dan juga orang-orang di sekitar kita Tapi intinya adalah Tidak ada alasan lagi untuk kita Tidak terlibat Dalam penanganan COVID-19 ini Dan juga membantu rekan-rekan kita yang Sangat kita apresiasi dapat berada di garis depan Termasuk salah satunya dokter Rahmat Nugroho Yang akan menjadi pembicara Yang pertama pada sesi ini Oke saya tutup dulu Ya nanti kalau ada sejauh dokter yang ingin Bertanya lebih lanjut mengenai Relawan telekonsultasi Bagaimana cara pendaftarannya Platformnya apa saja Bisa menghubungi saya via chat Atau mungkin nanti dengan panitia Besok kalau ada waktu yang lebih panjang Saya bisa jelaskan lagi Cara memberikan telekonsultasi yang Ramah terhadap pasien dan aman terhadap dokter Supaya mencegah terjadinya Tuntutan terjadinya kesalahan yang dapat dilakukan Tapi waktunya nanti akan lebih panjang Untuk sekarang Kita akan langsung masuk ke pembicaraan yang pertama Semoga sudah stand by dokter Rahmat Nugroho Ya sudah stand by dok Dokter Rahmat Nugroho ini saya ulangi lagi sedikit Yang pertama dok ya Menjadi relawan angkatan pertama dok ya Siap Di Wisma Atlet Dan sekarang kabarnya sedang menunggu Mau ikut lagi Gelombang kedua Gelombang ke-6 Ya insya Allah kalau nggak ada halangan Tanggal 29 saya akan join lagi Di Wisma Atlet Mantap Luar biasa Jadi nanti kalau ada yang mau tahu caranya seperti apa Tips dan triknya seperti apa Kalau masih ada khawatiran aman nggak sih Berada di Wisma Atlet Ini salah satu contoh dokter yang ketagihan nih Jadi nanti kita bisa dengarkan alasannya Kepada dokter Rahmat Nugroho Langsung silakan saya persilahkan Ya terima kasih atas dokter Arudi Atas kesempatan yang telah diberikan Rekan-rakan teman sejawat Yang saya hormati Ya saya dokter Rahmat Nugroho Saya alumni 2009 FKUBI Saya akan menjelaskan bagaimana Kondisi real Wisma Atlet Kemalai Orang Ya ini outline slide saya Saya akan menjelaskan relawan di Indonesia itu Seperti apa macam-macamnya Bukan hanya dokter tapi juga banyak yang lainnya ya Kemudian saya akan menjelaskan Kondisi Risma Atlet Kemudian saya juga akan sedikit beberapa sharing kasus dan akhir-akhir Ya pada tanggal 11 bulan 3 tahun 2020 WHO secara resmi telah mengatakan bahwa COVID-19 ini sebagai pandemik di seluruh dunia Termasuk di Indonesia Dan salah satunya di Indonesia membuat sebuah penerapan Mengenai alur rujukan rumah sakit Ini saya buat ilustrasinya ya Jadi ketika puskesmas rumah sakit umum daerah Rumah sakit swasta Dia merujuk baik yang dia ODP, PDP Ya yang tanpa gejala dan ringan sedang Ataupun yang berat Maka akan terjadi penumpukan di rumah sakit rujukan Bukan hanya di Jakarta aja Tapi di daerah-daerahnya Maka di Indonesia dibuat sebuah rumah sakit darurat Untuk yang ringan sedang termasuk di Risma Atlet Kemayoran Sehingga puskesmas rumah sakit swasta Dan rumah sakit umum daerah Bisa merujuk ke rumah sakit darurat Untuk yang ringan sedang Ataupun kalau ketika menangani pasien Yang dia mengalami gejala berat Bisa langsung ke rumah sakit rujukan Ini model yang diadopsi di Indonesia ya Sehingga bagi teman-teman Sekarang sejawat yang di daerahnya Belum ada model seperti ini Saya sarankan untuk mengajukan ya Memberikan usul kepada daerahnya masing-masing Untuk membuat sebuah rumah sakit darurat Untuk ringan atau minimal ringan sedang Ataupun dia rumah sakit isolasi Yang dia minimal ada alat medis di situ Ya saya langsung lanjut ke Laitan selanjutnya yaitu tentang rumah sakit darurat Penanganan COVID-19 di Risma Atlet Ini data kemarinnya 19 April 2020 Total kasus yang kita terima Itu seribu, sudah seribu ya Kemudian yang dirawat itu 723 Dan yang kursi 383 Kemudian disini juga ada bilya Toper spesialisnya 40 orang Kemudian dokter umum 37 orang Jadi disini banyak juga ya Perawat 453 orang Kemudian ada macam-macam lainnya Jadi semua ini bekerja sama Dan disini di rumah sakit darurat penanganan COVID-19 di Risma Atlet ini Dipimpin oleh TNI Jadi yang memimpin rumah sakit ini TNI Jadi kita dipimpin oleh TNI Instruksinya dari TNI Nah ini dilihat grafiknya dari awal sampai akhir Kita tetap terus karena Kita ketahui di Indonesia belum Di masa puncaknya Mudah-mudahan kita doakan ya Mudah-mudahan Berakhir masjubah ini Jadi pada saat kemarin COVID-19 Sudah diberikan Nah dicari pembukaan GP relawan ya Nah ada banyak sebenarnya Bukan Risma Atlet Kemayoran Ada Risma Pertamina Jaya Ada Risma Akademik Jogja Ada Risma Banten Ada Rumah Sakit Darurat Pulau Galang Batam Ada Kemhan dan BIN Bahkan di BIN itu ada Dia kalau ketika dia daftar di lawan Dia akan Dijadikan Prioritas CPNS Kemudian juga bukan dokter umum aja sebenarnya Tapi juga ada dokter spesialis Internship dan mahasiswa Nah internship ini di Smartlet Kemayoran ada beberapa ya Dia Internship di Smartlet Kemayoran Nah kalau mahasiswa ini Mungkin mahasiswa bukan mahasiswa yang kedokteran Tapi mahasiswa secara umum Jadi kemarin BUMN memberikan Lewongan lelawan Dan banyak mahasiswa yang daftar Jadi contoh dia untuk mengurusnya logistik Di Smartlet Kemayoran Dia Membantu dalam proses Distribusi logistik ini Sangat membantukan Di mahasiswanya secara umum Bukan mahasiswa kedokteran Nah jadi Untuk proses rekrutmennya sendiri ya Jadi sebelum Kita Aksi Itu dilakukan rapid test dulu Fototaraks Dan cerit darah rutin Karena ternyata Dari beberapa Pelawan Yang akan melakukan Terjun ke Smartlet Kemayoran Itu ternyata didapatkan rapid test positif Nah sehingga dia tidak Tidak diseleksi ya Dan akhirnya diberikan Edukasi untuk Isolasi mandiri Kemudian setelah Lulus semua Rapid testnya negatif Fototaraknya gak masalah Cek darah rutinnya bagus Kita Akan dilakukan Pembelataan Dan induksi dari TBID Dan Juga akan dilakukan Pengenalan bagaimana Wisma Atlit Dan Paturan-paturannya Nah ini ya Ini yang kemarin Gelombang kelima Jadi ini komandan kami Disini Let call Dr. Gigi Mohamad Arifin Spesialis Orthodontologis Ini kita sudah tahu Apa namanya Kemarin Sering yang ikut Papdi Dr. Martin ya Pengurus Papdi Dan Dr. Pukro Sebagai Moderator Nanti ada CP-nya Bagi Teman-teman sejawat Yang ingin bergabung Di Wisma Atlit Kemayoran Ini di gelombang kelima Jadi setiap Minggunya PBID Membuka Lewongan Jadi saya Saya tegaskan sekali lagi Setiap Minggunya PBID Memberikan Recruitment Dokter umum Untuk yang Mau terjun Di Wisma Atlit Kemayoran Nah ini CP-nya ada di sini ya Jadi ini Bisa teman-teman buka Di website-nya ID Untuk dokter umum Ini saya bicara Untuk dokter umum ya Nanti bisa menghubungi Dr. Butro Atau dokter khas Dan juga Nanti ada melampirkan Segala macam persyaratannya Silahkan bisa dibuka Di website-nya itu sendiri Ya ini Ruhnya ya Saya sedikit cerita Di Wisma Atlit Jadi jaga 8 jam Satu shift Full APD level 3 Jadi alhamdulillah Bagi teman-teman Yang ingin nanti Kenjoin di Wisma Atlit Kita Selalu pakai Full set APD level 3 Kan ada ya Level APD 1 Dan 2 Dan 3 Selama ini kita Selalu APD level 3 Dan terjamin Jadi N95 Lalu ada Kemudian Hazmat juga ada Spatul bus juga tersedia Dan teman-teman bisa menolak Teman-teman bisa menolak Ketika Misalnya Hazmatnya robek Ataupun ketika Maskernya bermasalah Itu teman-teman bisa menolak Kemudian kita Di akomodasi Akomodasinya di Wisma Atlit Tinggalnya di sini Kita nggak bisa Kemana-kemana juga ya Karena Ketika kita sudah terpapar Kita ada resiko Untuk menularkan Ke orang lain ya Kemudian ada makan 3 kali sehari Dijamin juga Di sini nasi box ya Kemudian juga Biasanya ada 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 Sumbangan dari Tihak lain Jadi teman-teman bisa Milih Nasi box Atau sumbangan Dari yang Tihak lain Di sini juga Disediakan vitamin Dan suplemen lainnya Jadi ada susu Kemudian ada vitamin Dan macam-macam ya Jadi Alhamdulillah Dan madu Segala macam Pokoknya Di Wisma Atlit Untuk makanan Untuk suplemen Logistik Itu terjamin Manfaatnya ini Bagus sekali ya Buat teman-teman Terkansi jawab Untuk sisi-nya Kalau yang mau lanjut Ke PPDS Kemudian juga Teman-teman Bagi yang sering nulis Artikel ilmiah Ada banyak kasus Di sini yang teman-teman Akan jumpai Kemudian Ada tadi Dr. Aldi sudah menjelaskan Kalau yang Telekonsultasi 15 Kalau yang untuk Di Wisma Atlit Itu 30 SKP Pengabdian IB Dan juga akan diberikan Incentif Incentifnya ini Diberikan yang sesuai Dengan instruksi Dari Pak Jokowi ya Dan juga Ini tadi saya kurang Nambahkan bahwa Selain insentif Ada juga ongkos Transport pulang pergi Jadi bagi teman-teman Yang di luar Jakarta Itu akan diberikan Ganti Tiket pengganti Untuk yang ingin Join bergabung Di Wisma Atlit Sistem kerjanya 14 hari on 14 hari off Jadi yang saya sudah katakan Jadi 14 hari 1 jam 1 sekali shift 8 jam Total dalam seminggu Cuma jaga 3 sampai 4 kali Jadi cukup ringan Bagi kami yang sudah Disini dan Kami sudah merasakan Tidak terlalu capek Dan insya Allah Cukup waktu istirahatnya Nah setelah 14 hari kerja Kita dilakukan Pemeriksaan terapi test Hari pertama Dan hari ke-14 Untuk melihat Apakah kita negatif Atau positif Dan ketika Negatif Tinggal Nanti ditawarkan Apakah ingin lanjut Atau ingin pulang ke rumah Nah ini ya Jadi Wisma Atlit itu Sebenarnya ada 7 tower 7 tower Nah yang Yang sementara Yang masih Dipungsikan itu Tower 7 ya Dan rencana Akan dibuka tower 5 Dan tower 6 Tower 5 dan tower 6 Nah karena tadi Trendnya kita lihat Sendiri dia semakin naik Maka Mudah-mudahan Bagi teman-teman Yang bisa join Disini bisa membantu kami Karena kami sangat terbantu sekali Untuk teman-teman Yang ingin join Teman-teman sejawat Yang ingin join Di Wisma Atlit Kemayoran Nah ini ya Jadi ini kami Maka APD Furset APD level 3 Kerjanya 8 jam Dibagi Poli umum Triasul UGD Bangsal HCU Jadi kita adanya HCU Bukan ICU ya Kemudian Tim Sweat Poli COVID Poli ODP Dan Poli PDP Nah poli umum ini Untuk yang Wisma Atlit Kemayoran Jadi Kadang-kadang Kita kan juga relawan Ya banyak ya Sekitar Seribu orang Di Wisma Atlit Bukan pasien aja Tapi juga relawan Nah dia butuh Kesehatan medis Maka Satu dokter Dari tim ini Akan ditepatkan Di poli umum Jadi yang seperti saya bilang Kita dipimpin oleh Dokter TNI Jadi maka Kita disini Benar-benar secara militer Untuk Sehari-harinya Jadi seperti apa Seperti ini Nah di Triasul Jadi Ini yang kami jumpai ya Jadi Bukan di Wisma Atlit Kemayoranan saja Di Persahabatan Di RSTM Dan di rumah sakit Yang rujukan Itu dokter umum Di tempat yang di Triasul Fungsinya apa Fungsinya untuk Memilah milih pasien Jadi untuk memilah milih pasien Mana yang dia nanti Akan bisa kira-kira Dimasukkan Karena Terkadang Dia yang dia Keluhannya gak jelas Mengaruh COVID Dia datang ke rumah sakit Nah ini Maksudnya Triasul di sini Jadi ada dokter Kita di Triasul Nah setelah dokter Triasul Dia ACC Baru kita di UJD Untuk melakukan proses Anamnesia Pemeriksaan fisik Dan pemeriksaan lab Kemudian ada juga Bangsal Tadi sudah saya jelaskan Di awal Bahwa sekitar 700 pasien Sekarang di Wisma Atlet Terbagi atas 32 lantai Dan terbagi-bagi ODP PDP Dan positif Nah sekarang Kita lagi sibuk Di Bangsal nih Jadi kemarin Pada saat pembukaan Wisma Atlet Itu Menumpuk di UGD Jadi kemarin Pada hari pertama Menumpuk sekali banyak Pasien di UGD Tapi sekarang Kita lebih sibuk Di Bangsal Karena banyak ada yang Mengalami gejala Kemudian ada juga Yang mengalami perburukan Nah sehingga Makanya tadi Setiap minggunya PBID Membuka relewan Untuk perumum Karena untuk ditempatkan Di Bangsal Apalagi nanti Tower 5 dan tower 6 Akan dibuka ya Kemudian HCU HCU ini untuk Tempat observasi Banyak sekali Pasien-pasien itu Dia datang ke UGD Kondisinya baik Ataupun kondisinya ringan Sedat Ringan Tapi pada saat perawatan Dia mengalami Perburukan Akhirnya di observasi Di HCU Kemudian ada Team Swap juga Team Swap ini Yang akan Melakukan Pemeriksaan PCR Swap ya Pada pasien-pasien Di Smart Lead Jadi kami Sudah ada alatnya Tapi khusus Untuk pasien Di Smart Lead Jadi kami belum Menerima pasien Yang dari luar Untuk diolahkan Swapnya Sama Seperti yang di lainnya Prosesnya itu 5 sampai 7 hari Nah setelah Misalnya ACC pulang Maka nanti Dokter umum Juga akan ditempatkan Di poli COVID yang positif Poli ODP positif Poli ODP Dan poli PDP Nah ini fungsinya Untuk Tadi yang Pasien-pasien yang sudah pulang Di follow up Jadi disuruh kontrol Untuk mengetahui Gejala Apakah ada gejala Setelah Jadi bisa dikatakan Pulang Ya jadi Kita Proses ini ya Jadi ini proses Dekontaminasi Diguyur Jadi dua kali Pertama disemprot Kemudian dimasukin Ke dalam sini ada Nah ini Proses Dekontaminasi Di Wismatlet Karena kita dipimpin oleh TNI Mau gak mau Kita ikuti Arahan dan instruksinya Tetap dilakukan Dekontaminasi Jadi kalau bagi Teman-teman Sejawat Yang mau keluar Ataupun misalnya Dia pengen Jajan Di luar sini Ada jajanan Dia tetap Melakukan Dekontaminasi Seperti ini Jadi walaupun Masih kontroversial Sekali Tapi tetap Di Wismatlet Tetap Diperlakukan Adanya Chamber Seperti ini Ruangan Seperti ini Oke slide Selanjutnya Saya akan mencoba Sharing kasusnya Waktu saya Tinggal 6 menit lagi Ini SOP Saya ya SOP kami SOP kami Jadi Ketika Hari ke-7 Dilakukan rapid test Dan hasilnya negatif Lab-dala Ruti normal Analosentroks Membaik Klinis membaik Kita akan melapor Di PGT Untuk ACC Nah ini Salah satu SOP aja Sebenarnya ada Macam banyak Nah ini Ini yang saya ingin Sharing Jadi Di sini Belum ada CT scan Belum ada CT scan Baru ada Ransom torak Kemudian LED-nya Terbatas CRP-nya Juga belum ada Kemudian LED-nya sudah ada LED-nya sudah ada Elektroid sudah ada Yang belum ada Tadi ya CRP Nah ini Pada saat kemarin PDPI Ataupun pada kemarin Ada protokol Terapi secara umum Jadi Rekan-rekan Teman-teman Spesialis Memberikan Pedoman Ini awal sekali Pada saat awal sekali Pada awal sekali DPI diberikan vitamin C Imbos DPI diberikan Obat Azitromisin Atau Leflococacin Dan status COVID Positif diberikan Azitromisin Dan leflococacin Atau leflococacin Osat Kalmifir Ini yang Ini dulu banget Dan Alhamdulillah Kemarin PDPI PAPDI Dan yang lainnya Telah memberikan Protokol Penatalaktanan Secara umum ya Sehingga kita Langsung diterapkan Di Bisma Atlet Jadi protokol Secara keseluruhan Dari PDPI Dari anak Dari Dari Paru Itu telah Diterapkan Di Bisma Atlet Untuk sekedar informasi Bahwa di Bisma Atlet Hanya menerima Umur 15 Tahun Sampai usia 60 tahun Dan mandiri Dan mandiri Ya Saya mau sharing Kasus Jadi yang pertama Ini mungkin nanti Akan selanjutnya Dilihaskan sama Dokter Sisi ya Spesialis Paru Jadi Kita akan follow up Tadi saya sudah jelaskan Kita akan Bangsal Visit pasien Nanti Banyak kita akan Temukan Dia rapid test Tanggal sekian Intim negatif Rapid test Yang kedua Positif Dan di sweat Itu ternyata negatif Nanti mungkin Dokter Kiki akan menjelaskan Mengenai fase-fase Seperti ini Ini cara laporan kami Tadi saya bilang Bahwa kami Biasanya Dipipin oleh TNI Maka Teksnya pun Seperti Kita berbicara Dengan TNI Nah yang kedua Ini kasus Mungkin ada Tadi ada Senior saya Dokter Joni Pak Budi Dia spesialis Kesehatan Jua Banyak sekali Kita temukan Kasus-kasus Seperti ini Jadi bukan Satu aja Banyak lebih dari Sepuluh Bahkan kemarin Ada yang mau Sempat bunuh diri Sudah mau Lompat di Depan jendela Ini banyak Kami akan Banyak kita temuni Entah Dia memang ada Riwayat Atau memang Dia depresi Atau cemas Setelah dia Disolasi Di Nah ini Yang masih Belum kita Dalami Yang mungkin Nah bagi tadi Yang teman-teman Yang ingin Punya hobi Dia menulis Nah ini bisa Dilakukan Seperti ini Karena ada Beberapa kasus Dia seperti ini Dia ODP Dengan ansietas Bahkan dia Sudah ada yang Skizofren Sudah ada Nah ini juga Yang mungkin Teman-teman Dapati ya Sudah sering juga ya Jadi dia Muncul Bercak-bercak Pemerahan Bercak-bercak Pemerahan Bercak-bercak Pemerahan Nah ini dia Ternyata Dijadari Alergi obat Dan ruang Munculnya Dua hari Setelah dia Minus obat Minus obatnya Isisuromisim Smagestik Isisnya Pasetamol Ambroxolamlodipin Nah ini Teman-teman sejawat Dari spesialis kulit Sudah mengatakannya Bahwa manifestasi Dari COVID-19 Ini adalah Salah satunya Ini adalah Munculnya rush Pemerahan Ini jadi Kasus yang Banyak-banyak Makanya kemarin Dari dokter Aditya Dari PAPDI Menjelaskan bahwa COVID-19 ini adalah Seribu wajah Karena dia banyak sekali Manifestasi dari COVID-19 sendiri Nah ini salah satu yang Saya sharing Yang ini yang penting sekali Menurut saya Jadi kemarin Kami di Bismarok Kemayoran Itu menjemput Mengevakuasi Usia Jadi bayangin ya 63 tahun Ditolak warga Masuk kampung Post pasca Periksa di rumah sakit Semua daerah tertentu Jadi dia Ada fotonya itu Di pinggir jalan Dia Secara gitu Diasingkan Pokoknya Terlihat gitu Pada orang ngeliatin Nah akhirnya Komandan Komandan tadi Komandan Dr. Gigi Arifin Itu memberikan instruksi Kepada kami Untuk menjemput Pasien tersebut Nah setelah Ternyata Setelah ditelusuri Ternyata Pasien itu Mengaku bahwa Dia ada Pembicaraan yang Tidak jelas Mengenai pasien tersebut Jadi dia ini Dikatakan Dia periksa Di rumah sakit Umum daerah Ini Dia katanya COVID positif Nah ternyata Setelah Ditelusuri Itu dia Dilakukan Resetnya negatif Toraknya bagus Kemudian Labnya bagus Dan Kami Dinkan pulang Dan kami Berikan surat Keterangan sehat Dan edukasi Sulasi di rumah Ini yang sangat penting Sekali bagi teman-teman Yang sekarang Kerja di rumah sakit Jangan sampai lupa Memberikan surat Keterangan sehat Ketika dia memang Tidak mengarah Searah COVID Ataupun dia sudah Sembuh Nah maka ini Penting sekali Karena Ada beberapa Dia Warga dia itu Menolak Karena Tidak tahu ini Statusnya bagaimana Nah untuk Mengetahui Percaya atau enggaknya Kan kita butuh Surat keterangan sehat Yang saya tekan Untuk teman-teman Sejawat Sekalian Nah teman-teman Sejawat sekalian Ini penutup dari saya Saya mengajak teman-teman Untuk bersedekah ya Karena COVID-19 ini Berdampak Kepada ekonomi Ekonomi Keseluruhan Kepada masyarakat Bukan hanya Kita aja yang dokter Tapi kita lihat Misalnya Ojek online Ataupun Dia pekerja lainnya Yang pedagang Yang dia Bahkan sehari-hari Dari hasil kerjanya Maka saya Maka saya mengajak Teman-teman Untuk bersedekah Bisa melalui KFKUI KFKUI Untuk APD-nya Bisa melalui Dompeti Pafa Bisa melalui Aksi cepat tanggap Untuk membantu Meringankan Ekonomi Dari Para Yang terdampak Dari COVID-19 ini Ini Satu-satunya Ibn Bokowi Mengatakan bahwa Sungguh bersedekah Itu mencegah Kematian Yang jelek Dan mencegah Malah Ketaka Bala Sampai sedekah Itu melindungi Dari orang Yang geling Ya mungkin Itu saja Waktu saya Sudah Cukup Sudah Sekitar 20 menit Saya kembalikan Lagi Kepada Dr. Aldi Terima kasih Teman-teman Sejawat Yang telah Menyimak Saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Banyak Kepada Dr. Rahmat Atas Sharingnya Nanti Pertanyaan Akan dijawab Di sesi Terakhir Setelah Pembicara Yang kedua Untuk Memersihkan Waktu Saya Coba Panggil Pembicara Yang kedua Mbak Kiki Atau Dr. Kiki Sudah Siap Iya Oke Terima kasih Moderator Oke Siap Kepada Dr. Kiki Saya Persilahkan Oke Saya Persiapkan Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Moderator Dan juga Mas Rahmat Nugroho Yang sudah Menyampaikan Materinya Dan cukup Menarik Dari kedua Moderator Sebelumnya Mungkin Ini Materi Yang akan Saya Sampaikan Teman-teman Sejauh Semuanya Sudah Sudah Lebih Banyak Belajar Bersama Kita Akan Sharing Disini Untuk Bagaimana Problematika Diagnosa Untuk COVID-19 Yang kita Hadapi COVID-19 COVID-19 Sendiri Merupakan Masalah Kesehatan Serius Yang Saat Ini Kita Hadapi Bersama Termasuk Indonesia Dan WHO Telah Mencanangkan COVID-19 Sebagai Pandemi Global Tantangan Bagi Dokter Terutama Di Tenaga Kesehatan Di Daerah Bagaimana Mendiagnosa COVID-19 Ini Secara Tepat Dan Cepat Dengan Segala Keterbatasan Yang kita Hadapi Sedangkan Ilmu Dari COVID-19 Sendiri Terus Berkembang Dan Perlu Terus Kita Pelajari COVID-19 Seperti Teman-teman Ketahui Virus Penyebabnya Adalah SARS-CoV-2 Dengan Gejala Yang Mulai Dari Ringan Sampai Berat Atau Seperti Yang Dr. Rahmat Tadi Sampaikan Menyerupai Seribu Wajah Jadi Paling Banyak Memang Dilaporkan Hampir 80% Mengalami Gejala Demam Ada Nyari Kepala Nyari Otot Akhir Akhir Ini Di Eropa Juga Dilaporkan Adanya Gejala Anusmia Atau Gangguan Penciuman Penurunan Pengecapan Nyari Tenggorok Batuk Gangguan Penafasan Dan Gangguan Gastro Instinal Untuk Definisi Kasus Di Indonesia Kita Memakai Beberapa Definisi Kasus Yang pertama Adalah Orang Tanpa Gejala Orang Tanpa Gejala Ini Adalah Orang Yang Tidak Bergejala Tetapi Mempunyai Resiko Tertular Dari Orang Yang Dengan Konfirmasi COVID-19 Biasanya Merupakan Kontak Erat Dengan Konfirmasi COVID-19 Yang Pada Pemeriksaan Terdapat COVID-19 Nah Untuk Kriteria Kontak Erat Sendiri Adalah Seseorang Dengan Kontak Fisik Atau Berada Di Ruangan Dalam Jarak Satu Meter Dengan Kasus PDP Positif COVID-19 Ini Dapat Petugas Kesehatan Di Tempat Perawatan Kasus Yang Tanpa Menggunakan APD Yang Sesuai Dengan Standar Kemudian Dapat Orang Yang Berada Dalam Suatu Ruangan Yang Sama Dengan Kasus Berpergian Bersama Misalnya Dalam Satu Bus Atau Dalam Kendaraan Baik Pesawat Dalam 14 Hari Terakhir Nah Kasus OTG Ini Menjadi Tantangan Juga Bagi Kita Oleh Karena Penting Sekali Sekarang Kita Mengajurkan Untuk Menggunakan Masker Yang Sakit Atau Yang Sehat Karena Kita Tidak Tahu Tanpa Gejala Pun Ternyata Bisa Saja Terkonfirmasi COVID-19 Definisi Kasus Yang Kedua Adalah Orang Dalam Pemantauan Atau ODP ODP Adalah Orang Dengan Gejala Demam Atau Riwayat Demam Dengan Gejala Gangguan Sistem Pernafasan Seperti Pila Sakit Tenggorokan Dan Batu Dan Didapatkan Adanya Riwayat Perjalanan Atau Tinggal Di Wilayah Atau Negara Dengan Transmisi Lokal 14 Hari Sebelumnya Untuk Kriteri Yang Kedua Adalah Mengalami Sakit Tenggorokan Batu Dan Dalam 14 Hari Sebelumnya Terdapat Riwayat Kontakt Dengan Kasus Konfirmasi COVID-19 Kriteri Definisi Yang Berikutnya Adalah Pasien Dalam Pengawasan Atau PDP Nah PDP Ini Tadi Sama Ada Orang Dengan Keluhan Demam Atau Riwayat Demam Disertai Dengan Salah Satu Gejala Penafasan Yaitu Ispa Maupun Adanya Sesak Nafas Hingga Dari Dan Juga Adanya Penemonia Baik Dari Penemonia Ringan Dan Penemonia Yang Berat Ditambah Dengan Adanya Riwayat Terakhir Perjalanan Atau Tinggal Di Negara Wilayah Dengan Transmisi Lokal Kriteri Yang Berikutnya Adalah Orang Dengan Demam Atau Riwayat Demam Atau Ispa Ditambah Dengan Kontakt Dengan Kasus Konfirmasi COVID-19 Nah Kriteri Yang Tiga Ini Pasien Dengan Ispa Berat Atau Penemonia Berat Yang Membutuhkan Perawatan Di Rumah Sakit Dari Ketiga Kriteri Ini Menggambarkan Gejala COVID-19 Yang Dari Mulai Gejala Ringan Sedang Maupun Berat Nah Dari Gejala Gejala Ini Akan Menentukan Tata Laksana Kedepannya Oleh Karena Kita Penting Sekali Untuk Apakah Pasien Masuk Dalam Kejala ODP PDP Atau OTG Untuk Pasien Dengan Gejala Ringan Pasien Dapat Isolasi Sendiri Di Rumah Nah Tetapi Untuk Pasien Yang Gejalanya Sedang Itu Dapat Dilawat Di RS Daurat Seperti Di Tempat Dokter Rahmat Tadi Misalnya Di Wisma Atlet Kemudian Untuk Gejala Berat Ini Harus Dilawat Di Rumah Sakit Terujukan Rumah Sakit Yang Sudah Ditunjuk Oleh Kementeran Kesehatan Untuk Terujukan Maupun Rumah Sakit Yang Ditunjuk Oleh Di Tingkat Provinsi Oleh Gubernur Ini Ringkasan Untuk Deteksi Kriteria Kasus Dari Mulai Yang Pelaku Perjalanan Nah Ini Untuk Yang Lama Ada Pelaku Perjalanan Negara Terjangkit Kalau Untuk Saat Ini Indonesia Sudah Dikatakan Negara Terjangkit Bahkan Di Seluruh Wilayah Indonesia Rata-rata Sudah Merupakan Wilayah Terjangkit Walaupun Mungkin Dalam Satu Wilayah Misalnya Satu Provinsi Mungkin Ada Kabupaten Yang Masih Belum Termasuk Lokal Transmisi Atau Imported Case Belum Ada Kemudian Selanjutnya Orang Tanpa Gejala Tadi Yang Sudah Sebutkan Kalau Pada Orang Tanpa Gejala Itu Tidak Ada Gejala Tetapi Menjadi Reward Konfirmasi Dengan COVID-19 Nah Pada Pasien Tadi Mohon Maaf Untuk Yang Pelaku Perjalanan Atau Ada Reward Berpergian Itu Kita Dapat Isolasi Mandiri Atau Karantina Mandiri Selama 14 Hari Nah Untuk OTG Ini Sebaiknya Dilakukan Pemeriksaan RT-PCR Atau Pemeriksaan Rapid Test Nah Itu Dilakukan Pada Hari Ke-1 Dan Hari Ke-14 Dan Pasien Sebaiknya Di Karantina Rumah Jadi Tidak Perlu Perawatan Di Rumah Sakit Untuk Orang Dalam Pemantauan Jika Di 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 Sebagai Orang Dalam Pemantauan Maka Dilakukan Pemulisan RT-PCR Baik Hari Pertama Dan Pada Hari Pertama Dan Kedua Dan Pasien Dapat Juga Di Isolasi Diri Di Rumah Atau Pasien Dapat Dirawat Di Rumah Sakit Darurat Seperti Wisma Atlet Kemudian Tadi Betul Kata Dr. Rahmat Bahwa Daerah-daerah Sekarang juga sudah mulai membentuk untuk rumah sakit daruratnya masing-masing. Kemudian untuk kriteria selanjutnya, pasien dalam pengawasan atau PDP. Pada pasien dalam pengawasan, ini juga dilakukan pengambilan swab untuk RT-PCR pada hari pertama dan kedua. Untuk yang PDP ringan, ini sekarang bisa diisolasi diri di rumah. Jadi kita edukasi, kita beri pengobatan, dan pasien tetap diisolasi diri di rumah. Untuk yang PDP sedang, bisa dirawat di darurat. Dan untuk PDP yang berat, kita rawat di rumah sakit rujukan. Untuk pemeriksaan, apa saja sih pemeriksaan? Kalau dari PDPI, untuk yang rutin dilakukan, kalau teman-teman berada di rumah sakit, itu bisa dilakukan pemeriksaan fototorak, darah perifer lengkap, kemudian kimia darah. Ini dapat kita tambahkan pemeriksaan-pemeriksaan jika memang pada peningkatan kita didapatkan komorbit. Kemudian pemeriksaan prokasutonin, bila dicubai juga ada infeksi bakterialis. Kemudian jika ada pemeriksaan analisa gas darah, bisa dilakukan. CRP, kemudian EKG. Yang untuk modalitas penegakan diagnosanya bisa dilakukan swab maupun rapid test. Untuk CT scan torak, ini baik untuk dilakukan, tapi hanya jika mungkinkan, karena kita tahu bahwa tidak semua rumah sakit memiliki fasilitas untuk CT scan torak. Ini adalah pemantauan pada saat perawatan. Jadi pemeriksaan itu bisa kita lakukan berulang, contohnya pada fototorak bisa kita lakukan secara serial. Kemudian pemeriksaan darah perifer lengkap juga bisa dilakukan secara serial. Untuk gambaran fototorak, jadi paling sering didapatkan adanya gambaran konsolidasi yang baik mutu vokal ataupun bilateral. Tetapi untuk gambaran efusif leura malah sangat jarang pada pasien COVID-19. Tapi untuk fototorak itu kita di awal-awal kasut bisa tampak normal. Nah, makanya disarankan untuk pemeriksaan yang lebih sensitif yaitu dengan pemeriksaan CT scan. Karena pemeriksaan CT scan bisa dilakukan ground glass opacity, itu baik dari derajat awal sampai ke... Ini gambaran radiologi toraknya, bisa kita lihat di sini tanpa adanya infiltrat. Di bilateral, kemudian ini gambaran CT scan toraknya. Nah, pada CT scan toraknya kita bisa lihat adanya gambaran ground glass opacity yang minimal. Nah, ini kadang-kadang kalau dari fototorak jarang terlihat. Nah, makanya untuk pemeriksaan CT scan ini sangat baik untuk menegakkan diagnosi. Untuk diagnosi, pastinya, standarnya dari COVID-19 adalah dengan pemeriksaan RT-PCR. Jadi, harus kita mengambil spesimen yaitu dari saluran pernafasan dengan swab nasofaring, orofaring, kemudian sputum. Jadi, kalau dari protokol di Indonesia, kita melakukan swab pada pasien itu untuk hari pertama dan kedua, itu dilakukan dua swab, yaitu swab di nasofaring, orofaring. Kemudian juga kita kirim sampel sputum, kemudian kita kirim serum darahnya. Jadi, ada empat sampel yang kita kirim di hari pertama, yaitu swab nasofaring, swab orofaring, sputum, kemudian serum darah. Nah, di hari kedua pada pasien ODP dan PDP, kita kirim swab nasofaring dan orofaring. Tapi, yang paling penting untuk teman-teman sejauh ketahui bahwa untuk semua pengambilan swab ini, kita harus mempentingkan keamanan, yaitu kita harus menggunakan APD level 3 yang lengkap, dan untuk pemeriksaan swab nasofaring harus menggunakan N95, karena terjadi resiko tertulat. Ini adalah gambaran melakukan swab nasofaring dan orofaring. Jadi, mungkin untuk teman-teman sejawat yang di rumah sakit, mungkin bisa dilakukan oleh teman sejawat THT, dokter paru, atau mungkin dokter umum yang terlatih juga bisa dapat melakukan swab nasofaring dan orofaring, dan juga teman-teman dari patologi klinik dan analis. Yang menjadi pertentangan sekarang adalah rapid test. Rapid test ini banyak digunakan, diindikasikan pertama pada pasien dengan OTG, atau kasus kontak dengan pasien konfirmasi COVID-19. Kemudian juga dapat digunakan untuk deteksi ODP dan PDP pada wilayah yang tidak mempunyai fasilitas pemeriksaan RT-PCR, atau misalnya pemeriksaan RT-PCR ini sangat jauh, karena hanya beberapa lab, tapi sekarang untuk lab yang bisa melakukan RT-PCR juga cukup banyak. Kemudian juga untuk rapid test ini juga bisa digunakan untuk teman-teman sejawat di rumah sakit atau di puskespas yang tidak mempunyai media pengambilan sampel seperti swab dan VTM. Untuk swab-nya sendiri kita menggunakan yang Drakron atau clock swab. Untuk pemeriksaan rapid test ini ada dua macam, yaitu rapid test antibody dan rapid test untuk antigen. Tetapi perlu diingat bahwa rapid test ini hanya merupakan screening awal. Jadi pemeriksaan yang untuk konfirmasi harus menggunakan RT-PCR. Ini alur pemeriksaan rapid test. Jadi untuk pemeriksaan rapid test antibody, yaitu pada OTG, ODP, dan PDP, kita bisa lakukan tes pemeriksaan rapid test. Jika ternyata rapid testnya negatif, maka rapid test harus diulangi lagi 10 hari kemudian, 7 sampai 10 hari. Kemudian kalau ternyata rapid testnya diulang hasilnya negatif, maka kemungkinan bukan COVID-19. Tapi kalau positif, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan PCR. Bagaimana dengan rapid testnya di awal sudah positif, maka langsung diulang dengan pemeriksaan PCR atau pemeriksaan sebutung selama 2 kali berturut-turut. Ini untuk pemeriksaan rapid test antigen juga sama. Jadi kalau misalnya kita dapatkan pemeriksaan rapid test antigennya, jika didapatkan hasil yang positif, maka kita ulang lagi dengan pemeriksaan RT-PCR. Jika positif, maka terkompensi masih COVID-19, tapi jika negatif, maka bukan COVID-19. Bagaimana jika negatif, maka jika negatif harus diisolasi diri. Nah, kita lihat gejalanya. Jika gejalanya tidak muncul, maka dapat diulang dengan rapid test antibody 10 hari kemudian. Tetapi jika gejalanya muncul, dapat diulang lagi dengan rapid test antigen. Tetapi semua ini hanya pemeriksaan awal atau screening awal, harus tetap dilanjutkan dengan pemeriksaan RT-PCR untuk menegakkan diagnosi COVID-19. Yang perlu diingat ketika kita menginterpretasikan hasil pemeriksaan, itu adalah bagaimana proses antibody itu meningkat dan menurun. Jadi ketika kita mendapatkan hasil yang negatif, kemudian berkelainan dengan hasil PCR, mungkin kita juga harus melihat tabel ini. Nah, ini yang baru dikembangkan saat ini, mudah-mudahan akan segera ada. Jadi di Indonesia akan ada expert SARS-CoV-2. Jadi kita digunakan mesin tes cepat molekuler untuk TCM untuk TB, maka ini digunakan atau gene expert atau MTB-RIF, itu dapat digunakan menjadi deteksi untuk SARS-CoV-2. Nah, beberapa rumah sakit dengan lab BSL-2 dan mempunyai biosafety kabinet, sudah dilakukan webinar dan pelatihan dan didata, untuk kemungkinan akan secepat ke depannya akan mendapatkan gene expert ini, expert SARS-CoV-2 ini. Jika memang sudah mendapatkan ini, akan jauh lebih cepat untuk menegak masa, karena memang kesulitan kita melakukan PCR, di PCR adalah karena waktu tunggu yang lama pemeriksaan PCR, sedangkan untuk expert-expert ini dapat ditunggu hanya 45 menit, kita sudah bisa mendapatkan hasil. Kapan untuk indikasi pengambilan sampelnya, tadi sudah dibahas, untuk ODP itu untuk rapid test dan dapat dilakukan hari pertama dan ke-14, sedangkan untuk ODP itu kita lakukan swab hari pertama dan hari kedua, kemudian juga dikirim pemeriksaan serumnya. Untuk PDP dilakukan hari pertama dan kedua juga, dan dapat dilakukan juga untuk tadi rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang jauh untuk melakukan pemeriksaan swab, maka dapat menggunakan rapid test. Untuk PCR ini juga untuk menentukan kapan dinyatakan sembuh, jadi diulang berturut-turut, jika didapatkan negatif selang waktu dua hari, maka pasien dapat dinyatakan sembuh dan mungkin bisa dipulangkan pada pasien PDP. Ini juga dikembangkan dari Chong Ying Song et al., yaitu adalah early warning score untuk COVID-19. Jadi kita bisa mendeteksi lebih cepat dengan menggunakan ini, tetapi memang di sini menggunakan CT scan untuk menegakkan pneumonia-nya. Jadi mungkin untuk teman-teman sejawat yang berada di rumah sakit daerah yang tidak memiliki CT scan, akan kesulitan untuk menggunakan early warning score ini. Nah, ini kita bahas tentang tantangan apa saja yang dihadapi oleh teman-teman sejawat sekalian, jadi mungkin sama, dan nanti kita bisa sharing bersama, bahwa memang keterbatasan kita pertama di sumber daya tenaga dan APD petugas. Jadi tadi agak sedikit melihat Dr. Rahmat Nugroho menyampaikan bahwa APD-nya sangat lengkap. Jadi mungkin teman-teman sejawat di daerah juga merasa, wah, ini juga lihatnya ya. Jadi tenaga dan APD petugas di lapangan, mungkin di rumah sakit daerah juga kurang, dibandingkan dengan rumah sakit-rumah sakit di kota besar. Kemudian tendalanya adalah keterbatasan VTM dan swab. Nah, VTM ini juga jumlahnya terbatas, jadi tidak semua mendapatkan VTM dan swab ini. Kemudian keterbatasan lab PCR. Lab PCR juga jumlahnya terbatas, sehingga waktu tunggunya sangat lama. Jadi ini dari teman-teman sejawat sekalian juga banyak merasa bahwa waktu tunggu menunggu diagnosa COVID-nya lama, kemudian juga menunggu pasien negatif dan bisa dipulangkan juga lama karena menunggu hasil COVID-nya yang negatif. Kemudian proses kirimnya juga mungkin terkendala kalau yang daerahnya jauh. Ruang rawat inap juga terbatas. Dan sisi pasien ke tantangan kita, tadi gejala kondisnya sangat berpahriasi, mulai dari yang tanpa gejala, gejalanya ringan sampai berat. Nah, ini juga tantangan lagi yang kedua adalah pasien yang tidak jujur. Kita di lapangan sangat kesulitan dengan pasien yang tidak jujur menyampaikan perjalanannya, riwayat perjalanannya, kemudian riwayat mungkin. Jadi banyak kejadian teman-teman sejawat sekalian yang terkonfirmasi positif karena dampak dari pasien yang tidak jujur. Kemudian tindakan emergensi sangat membutuhkan diagnosa yang cepat, sedangkan kita untuk mendiagnosa masih kesulitan. Nah, penyakit ini sendiri masih baru dan terus berkembang dan menjadi tantangan buat kita sebagai dokter untuk terus mempelajarinya dan untuk mengambil ilmu. Terima kasih, Dr. Hafiz. Saya kembalikan kembali. Baik, terima kasih banyak, Dr. Kiki. Atas sharing yang telah diberikan, ini akan sangat membantu sekali. Karena, seperti tadi mungkin dok ya, dikatakan manifestasi dari COVID-19 terus berkembang dan berbeda-beda. Jadi, kita sendiri pun masih terus belajar. Tidak hanya kita, mungkin ahli-ahli di Indonesia, baik di luar juga. Dari China yang pertama kali kena, Eropa yang kedua, Amerika yang sekarang, semua masih terus belajar. Dan, salah satunya kita harapkan dari webinar seperti ini, kita sama-sama bisa saling meng-update ilmu pengetahuan, meng-update, terutama terkait dengan pandemik ini, dan tujuannya sama untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Oke, saya buka sesi pertanyaan lagi. Kalau ada yang mau bertanya langsung, bisa, dari chat juga bisa, dituliskan nama dan asal instansi, nanti akan saya berikan kesempatan. Dari video, dari suara, boleh. Dan dituliskan juga boleh. Ini sekarang kita coba jawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk, sedang kita siar sebentar, oke. Iya. Oke, pertanyaan yang pertama dan kedua, terkait dengan telemedicine atau telekonsultasi dari sisi etiko-legal. Ini kendala yang memang kita hadapi, tidak hanya di psikiatri, tapi hampir di semua bidang ilmu kedokteran. Yang perlu kita ketahui bahwa penerapan telemedicine harus setidaknya memiliki dasar satu dari dua poin ini. Saya tegaskan yang pertama adalah, tidak adanya pilihan lain untuk memberikan pelayanan kepada pasien. Atau yang kedua, penerapan telemedicine dinilai dan terbukti secara evidence-based lebih baik daripada pelayanan atau terapi yang diberikan dari sisi offline. Jadi kalau dia ada pilihan lain, itu yang pertama, dan dia tidak terbukti lebih baik daripada gold standard yang digunakan, berarti penerapan telemedicine ini tidak bisa dilakukan dari sisi etiko-legal. Tapi dalam kondisi sekarang, kita kembali ke poin yang pertama, bahwa tidak ada pilihan lain untuk dokter bisa memberikan pelayanan kepada pasien di saat sebagian dokter sibuk, salah satu dokter Ahmad tadi memberikan pelayanan langsung 24 jam, saya bisa bilang, karena harus berada di lokasi 24 jam. Dan juga pasien sendiri sudah diinstruksikan untuk tidak datang ke fasilitas kesehatan jika tidak ada kasus emergensi. Jadi sudah tercukupi satu reason, satu alasan dibalik penerapan telemedicine atau telekonsultasi. Sejauh apa itu nanti harus dilakukan? Ini saya sharing sedikit poin yang menurut saya sangat penting, tapi memang masih jarang sekali kita ketahui. Jadi mungkin tadi sedikit dari dokter Pram bahwa telekonsultasi atau juga terapi, psikoterapi berbasis online. Jadi dalam staging atau dalam leveling platform digital health, itu ada tiga staging. yang pertama ada digital health, itu tidak melakukan intervensi terhadap pasien. Di Indonesia telekonsultasi biasanya dimasukkan ke dalam digital health. Jadi dia tidak melakukan intervensi kepada pasien. Ketika dilakukan intervensi, maka disebut dengan digital medicine. Digital medicine ini memberikan intervensi kepada pasien dan harus berbasis evidence-based. di atasnya digital medicine lagi ada yang dikenal dengan nispa digital therapeutic, level di atasnya lagi. Digital therapeutic adalah suatu tindakan berbasis digital yang berdasarkan evidence-based bisa mempengaruhi outcome dari penyakit atau dari kendala yang diderita oleh pasien. Fungsi utama kita dapat membedakan itu adalah seperti tadi dokter pernah bilang, apa bisa untuk melakukan psikoterapi secara online. Padahal harus dilihat gestur tubuhnya, gestur mukanya, ekspresi, dan lain-lain. Itu dikembalikan kepada masing-masing asosiasi dokter spesialisnya. Karena yang bisa menentukan itu bisa dilakukan sebenarnya masing-masing spesialisasi. Jadi, kembali lagi, kalau kita bisa sebagai dokter membedakan level tadi, kita juga bisa tahu kira-kira yang boleh dilakukan berdasarkan spesialisasi kita yang mana. Apa kita boleh bisa melakukan terapi, atau kita boleh melakukan intervensi, atau kita hanya boleh melakukan konsultasi, ini harus dibedakan. Dan terkait pertanyaan mengenai sebut saja, salah satu platform yang sudah terkenal, iklannya sering ada di TV, Startup Digital. Khusus ini dari Kementerian Kesehatan, bahwa di masa pandemi ini, kepada dokter yang melakukan online, kepada dokter yang melakukan praktek online, atau telekonsultasi online, boleh memberikan resep kepada pasien. Ini merupakan instruksi dari Kementerian Kesehatan. Kalau selama ini, kita boleh memberikan konsultasi, tapi nggak boleh meresepkan kepada pasien. Tapi khusus di masa pandemi, resepan boleh dilakukan. Tapi kembali lagi, dikembalikan kepada masing-masing dokter, sejauh apa resepan itu bisa dilakukan. Yang disarankan oleh Kementerian Kesehatan adalah untuk pasien yang kita sudah ketahui gangguannya, butuh pengobatan rutin saja, dilanjutkan obatnya, itu boleh dilakukan resepan online. Dan yang kedua adalah untuk kasus-kasus yang memang kembali lagi ke poin saya tadi, tidak ada pilihan lain lagi untuk pasien. Jadi dengan kita melihat dari sisi tersebut, saya harap bisa sedikit memberikan gambaran kepada teman-teman mengenai telekonsultasi dan aplikasinya terutama di kondisi pandemik seperti saat sekarang ini. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaannya dari dokter Pram dan dokter Nuzul Rizki. Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya kepada dokter Ahmad. Dokter Ahmad? Ya siap, dok. Ya siap. Langsung dijawab, kalau tahu dibacakan dulu. Bentar, saya bantu share screen. Ya. Oke, sambil dijawab saja mungkin dokter Ahmad dari pertanyaan dari dokter Jody Pram Budi dari dokter Pram. Ya, untuk dokter Jody. Ini semua atlet. Ya, untuk dokter Jody ya. Di sini belum ada proses screening. Jadi ketika dia pasien masuk, ditanyakan mengenai screening dari apakah dia memiliki masalah gangguan kejiwaan. Tidak ada proses screening di dalam bentuk anamesa. Yang dilakukan adalah ketika dokter di bangsal itu melakukan visit. Kami menanyakan keluhan dan biasanya perawat itu yang juga cerita ke kami. Jadi contoh kemarin ada dia pasien ini tidak bisa tidur dalam 3 hari, dalam 2 hari. Nah, ini yang kami temukan. Jadi tidak ada proses screening. Kemudian yang kedua yang perlu saya tambahkan bahwa di sini sudah ada dokter spesialis kesehatan jiwa dan psikiater. Dan psikolog. Dan ini yang anak-anak akan bertugas ketika kami menemukan pasien-pasien yang ada masalah gangguan kejiwaan. Mungkin itu saja. Kemudian yang kedua dari dokter Satrio. Dokter Satrio, penyelam saya, anggatan 2007 beliau. Jadi bukan dari Bekasi saja ya dok. Jadi dari Sekarang kemarin ada dok. Dari Bogor juga ada. Dari Sukabumi, dari Tanggerang. Kami menerima pasien dari perujukan luar Jabodetabek dok. Caranya itu dengan 119 extension 9 dok. Nah, itu nanti akan di screening dulu melalui WA. Jadi nanti call centernya seperti itu akan men-screening SOAP yang rumah sakit merujukkan yang akan merujuk ke Wismati di screening dulu. Dan biasanya memang butuh proses sekitar 1 jam atau 2 jam proses pembalasan WA. Karena makin banyaknya rujukan ke kami dan itu yang menyetujui dokter spesialis paru dok. Jadi ketika rumah sakit itu merujuk ke kami, call center akan mengkonsultasi ke dokter spesialis paru kami dan akan mengaksesi apakah pasien ini dapat kita terima. Dipastikan betul bahwa harus menelpon melalui call center tersebut. Biasanya memang agak lama dok. Dari teman-teman saya cerita biasanya agak sedikit lama membalas. Tapi ditunggu dulu karena pasti akan dibalas untuk proses rujukannya. Kemudian tadi dari dokter Ivan ya. Dan satu lagi tadi. Jadi mengenai surat kesehatan dok. Jadi yang tadi saya jelaskan bahwa yang tadi itu di sini rumah sakit Wisma Atlet itu hanya ada rapid, lab, fotoronsen, dan lab dan fotoronsen ya. Dan ketika kita tanyakan memang dia tidak ada gejala dan labnya bagus dan rapidnya negatif dan fototoraknya juga tidak ada infiltrat maka ini kita katakan bahwa dia ini sehat. Nah sehingga ketika kliniknya itu memiliki laboratorium seperti itu mungkin bisa diterapkan seperti itu ya. Karena pada prinsipnya kita sebagai dokter itu bertanggung jawab telah menyatakan pasien tersebut sehat. Sama seperti ketika kita mengeluarkan surat sehat untuk pasien yang melambat pekerjaan. Jadi tanggung jawabnya lagi-lagi di klinik ataupun rumah sakit yang memang dia tersedia lab yang tadi yang saya jelaskan dan juga tadi saya jelaskan sama dokter Kiki bahwa apa sih diagnosanya diagnosanya pkr nih. Tapi kita lihat dari dia lihat dari labnya dari fototoraksnya dan rezertifnya ini dia positif maksudnya kita katakan dia itu negatif. Mungkin itu yang pertimbangan juga dari teman-teman sejawat yang bekerja di klinik dan di perusahaan. Saya rasa bisa mengeluarkan namun dengan cara tadi ya ada mesah dan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan west yang mengarah ke arah COVID-19 maka kita tidak akan diberikan. Dan terakhir mungkin surat keterangan sehat ini harus ada nomornya dan catnya ya karena ini sangat penting sekali jangan-jangan pasien itu palsu bikin surat kesehatan nomornya dia sembarangan dan catnya juga tidak betul ini kan bisa ditulis nah ini yang penting disini juga sudah diterapkan surat kesehatan disertakan nomor dan catnya mungkin itu saya balikkan lagi kepada dokter Aldi dok. Oke terima kasih banyak dokter Ahmad mungkin ini pertanyaannya banyak sekali tapi saya coba membantu untuk merangkum kebanyakan untuk dokter Kiki mungkin kita bahas perbagian saja dokter pertanyaan yang ada beberapa yang sama kurang lebih mengenai apakah sudah ada update cara penularan dari COVID-19 ini dok karena kita kemarin sempat dengar berita juga agak heboh seorang ibu dia sudah 3 minggu lebih isolasi di rumah tidak ketemu orang tahu-tahu positif COVID-19 dan kecurigaannya adalah dari barang kiriman pesanan ojek online makanan dan lain-lain apakah memungkinkan memang seperti itu dok silahkan dokter Kiki baiklah terima kasih moderator seperti yang ditegaskan oleh PDPIA Persatuan Perhimpulan dokter Paru Indonesia dokter D. Erlina bahwa sampai saat ini penularannya hanya lewat droplet jadi kita tegaskan sekali lagi sampai saat ini penularannya lewat droplet jadi kita jangan terbawa informasi yang kurang benar dan kita sebagai dokter juga malah harus membantu pemerintah untuk menjelaskan kepada masyarakat agar masyarakat tidak panik jadi mungkin tapi memang perlu misalnya teman-teman kalau dari luar kemudian mendapatkan barang kiriman bisa juga dilakukan pemerintah di desinfektan terlebih dahulu mungkin ya tapi kalau sampai saat ini penularannya lewat droplet itu dokter lagi oke terima kasih banyak dokter ini juga ada pertanyaan lain mengenai screening covid dokter untuk tenaga kesehatan terutama yang berada di IGD dokter seberapa sering screening covid itu harus dilakukan terutama dengan rapid dan juga ketika sudah sebagian positif covid maka yang harus dilakukan untuk secara sistem IGD tersebut kira-kira seperti apa apakah semuanya perlu kemudian diisolasi diri selama 14 hari saya rasa harus seperti itu tapi jelasnya lagi mungkin bisa dijelaskan dokter untuk tenaga medis yang standby di lapangan ya ini memang tantangan buat kita dokter Adria jadi pengalaman yang baru juga mungkin ini hanya berdasarkan pengalaman jadi di tempat berbagai tempat berbeda mungkin juga teman-teman sejawat yang ada di sini juga bisa sharing mungkin pernah mendapatkan pengalaman yang sama jadi untuk tadi sudah kita bahas bahwa yang ada namanya kriteria kontak erat jadi untuk kontak erat itu salah satunya kriterianya adalah pada tenaga kesehatan yang tidak memakai APD yang memakai APD yang kurang standar nah mungkin teman-teman di IGD jika memang terdapat kontak dengan pasien yang COVID-19 kemudian juga merasa pada saat itu memakai APD yang kurang standar jaraknya kurang dari 1 meter bolehlah melakukan pemeriksaan untuk kemungkinan COVID-19 walaupun tidak ada gejala jadi kita sebagai tenaga kesehatan juga harus melakukan pemeriksaan pemeriksaan rapid test sama nanti diulang dua kali dalam jarak 7-10 hari tetapi yang perlu diingat pemeriksaan rapid test ini sebaiknya kalau yang bergejala itu lebih mudah karena kita sebaiknya melakukan pemeriksaan rapid test 3-5 hari setelah gejala muncul tetapi yang OTG ini yang menjadi tantangan tersendiri jadi banyak cara mungkin juga nanti teman-teman punya sharing karena berbeda-beda untuk bagaimana cara menanggapi kalau memang hampir semua nakas di rumah sakit dan apalagi banyak sekarang kejadian yang pasien yang tidak jujur kemudian kita menghadapi masalah yang sama ketika semua kemudian tenaga kesehatan menjadi bergurang jumlahnya karena harus diisolasi mandiri gitu Dr. Aldi oke baik terima kasih banyak Dr. Riki menjawab berbagai kekhawatiran juga di masyarakat untuk semoga ini juga nanti bisa disampaikan oleh rekan-rekan sejauh di sini kepada pasien kepada masyarakat yang ada di sekitar kita bahwa penting peran kita untuk membantu menenangkan memberikan informasi yang benar jelas terpercaya kepada masyarakat dan ketika kita melihat ada informasi yang salah sebenarnya salah satu kewajiban tidak tertulis juga dari seorang dokter yang idealnya memang harus tahu lebih dibandingkan masyarakat yang lain untuk membenarkan informasi tersebut oke kita ke pertanyaan selanjutnya oke dok seumpama di puskesmas untuk terapinya tidak tersedia terapi sesuai dengan protop yang sudah ditentukan contohnya biasa kalau di puskes tidak ada asitromisin ada cuma amoxicillin nah ini mungkin sering dihadapi oleh jawab terutama yang kerja di perifer bagaimana dokter gigi baiklah teman-teman sejauh sekarang sebenarnya untuk asitromisin diberikan kan untuk sebagai anti-inflamasinya sedangkan kita tidak dapat memberikan anti-inflamasi yang lain jadi mungkin susah juga kalau tidak ada jadi kita bisa memberikan terapi yang lain untuk suportif jadi misalkan kita bisa memberikan vitamin C pasti ada di puskesmas vitamin C kemudian obat-obatan yang lain yang seperti dianjurkan oleh BDPI nah untuk tata laksana sendiri ini kita simpan karena mungkin teman-teman sejauh sekalian kita punya webseries berikutnya yang akan membahas khusus untuk tata laksana COVID-19 yang akan disampaikan oleh dokter spesialis baru juga begitu tadi ya jadi mungkin bisa nanti kita geser ke webseries berikutnya oke baik terima kasih dokter jadi harus tetap disaksikan informasi sedikit bocoran sedikit bahwa webinar series ini akan dilakukan tiap hari Senin sampai beberapa minggu ke depan dan akan mengupas topik yang berbeda-beda dari berbagai spesialisasi juga nanti akan diisi oleh alumni-alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia jadi harus disaksikan mungkin ini sedikit bocorannya akan ada nanti yang khusus membahas tentang terapi mungkin pemeriksaan dan lain-lain oleh ahli-ahli spesialisasi yang sesuai oke ini mungkin cukup seru juga perlainan selanjutnya dokter pasien harus isolasi mandiri caranya seperti apa sih dok isolasi mandiri di rumah karena banyak dulu saya pernah ngobrol dengan beberapa orang di PBID harus kamar sendiri idealnya kalau tidak ada kamar sendiri apakah bisa untuk dilakukan isolasi mandiri atau mungkin cara pemberian makanan interaksi dengan yang dijaga di rumah anak dan lain-lain apakah benar-benar harus diisolasi sendirian di satu kamar makanan diberikan orangnya pergi atau seperti apa kira-kira dokter ini pertanyaannya seru-seru ya jadi memang memang untuk isolasi mandiri itu sebaiknya memang tidak apa lebih sendiri mungkin ya kemudian mengurangi kontak jadi setujuannya isolasi mandiri itu kan mengurangi kontak dengan orang lain terutama kontak yang jarak dekat kurang dari satu meter kemudian juga tidak menggunakan masker kalau kita di rumah cenderungnya kita akan biasanya kan tidak mungkin tahan pakai masker di dalam rumah kalau misalnya ada anak ada keluarga jadi akan jauh lebih sulit kalau kita di rumah menggunakan masker kemudian menjaga jarak satu meter apalagi kalau misalnya punya anak balita yang kita tidak bisa mengedukasi bahwa ayo jauh-jauh sedikit dari mamanya jadi memang yang disarankan memang sebaiknya isolasi mandiri itu jika memungkinkan memang di kamar sendiri kalau memang bisa tidak keluar kemudian juga mungkin di satu rumah sendiri yang terpisah nah makanya memang di awal seperti yang OTG, ODP seperti kita ada Wisma Atlet itu kan tujuannya adalah untuk membuat karantina karantina dan juga isolasi mandiri jadi untuk masyarakat yang kesulitan jika memang harus melakukan isolasi mandiri yang di rumah yang keluarganya lebih dari satu apalagi kalau di Indonesia kan banyak rata-rata keluarga besar ada pake nenek nah di satu rumah itu juga ada kemungkinan orang-orang yang mempunyai resiko tinggi jadi kalau misalnya di rumah itu ada lansia ada yang punya penyakit komorbid nah akan jauh lebih beresiko jika kita berada dalam satu rumah kalau kita memang yakin bisa menjaga jarak lebih dari satu meter bisa menjaga pakai masker yang mungkin bisa bisa tetap kalau memang kesulitan tetapi bisa sebaiknya memang di dalam kamar sendiri nah usahakan juga kamarnya juga udara yang keluar masuk juga baik pencahayaannya baik sehingga bisa lebih sehat untuk di dalam kamarnya mungkin begitu Dr. Agri baik terima kasih di sini juga saya lihat banyak pertanyaan terutama mengenai kemungkinan kemungkinan seperti apakah kemungkinan COVID-19 bisa menyebabkan penyakit lain seperti meningitis dan lain-lain itu mungkin saya rasa seperti yang tadi sudah kita kita diskusikan dok ya masih penelitiannya masih banyak informasinya juga masih simpang siur dok ya jadi kita tunggu mungkin ya silahkan dok ya benar Dr. Agri jadi masih banyak sekali pasti pertanyaan teman-teman juga masih banyak sekali makanya akan ada sesi sesi sendiri dengan mungkin dengan teman-teman sejawat kita di berbagai bagian dan juga alumni dari UI jadi bisa nanti teman-teman bisa sharing lagi jadi untuk bagaimana nanti kegauh daruratannya mungkin dengan spesial transaksi jadi bisa lebih spesifik dan pertanyaan teman-teman bisa disimpan dan ini adalah memang webseries yang pertama ini adalah pembukaan jadi Alhamdulillah memang banyak animonya banyak pertanyaannya juga banyak kita juga bisa sharing ini dan mungkin kita juga mengundang kalau teman-teman mungkin bisa memberikan masukan begitu Dr. Agri oke terima kasih Dr. mungkin sudah mau jam 9 jadi kita coba tutup dulu nanti tapi sebelum kita tutup kita akan dengarkan satu kalimat kalimat terakhir kalimat penutup dari para narasumber kita yang pertama ada Dr. Rahmat kira-kira apa saran dari Dr. Rahmat yang sudah menjadi relawan gelombang pertama dan akan menjadi relawan gelombang ke-6 di Wisma Atlet Jakarta kepada sejauh dokter lain di seluruh Indonesia silahkan Dr. Rahmat terima kasih atas waktunya Dr. Ali untuk teman-teman sejawat dokter perawat dan tenaga medis yang ingin join disini silahkan masih dibuka kesempatan untuk bisa menjadi relawan di Wisma Atlet pesannya untuk teman-teman sejawat tetap berusaha tetap semangat jangan jumawa jangan ingin dikenal jangan ingin dipuji jangan ria jangan sombong fokus untuk mengenangani pasien dan mengobati pasien hanya karena Allah ya sehingga apa yang kita dapatkan itu bukan berupa material dunia saja tetapi juga ada amalan pahala yang bisa dimilai sebagai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tetap semangat tetap ikhlas mengabdi tunjukkan bahwa FKUI itu bisa mengabdi kepada bangsa dan negara mungkin itu saja terima kasih saya berikan lagi kepada Dr. Aldi Oke luar biasa Dr. Ahmad jadi memang dalam kondisi seperti ini kondisi ketika dokter sedang berada di puncak apresiasi dimana-mana semua memuji tenaga kesehatan memuji pengabdian kita justru sebenarnya disitu adalah kondisi tantangan yang paling besar untuk kita bahwa membuktikan kita layak mendapatkan pujian tersebut gitu Dr. Ahmad ya dan seperti tadi jangan jumawa jangan sombong dan terus belajar dan gunakanlah momentum ini untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa dokter di Indonesia itu memang dapat melayani masyarakat dan dapat menjadi pilihan utama bagi kesehatan masyarakat Oke terima kasih Dr. Ahmad selanjutnya dari Dr. Kiki kira-kira pesan untuk sejawat dokter di seluruh Indonesia atau 116 partisipan di webinar ini dalam menghadapi pandemi ini seperti apa silahkan dokter terima kasih terima kasih Dr. Agy baiklah kepada teman-teman sejawat sekalian terutama adik saya aluni teman-teman sejawat dari Fakultas Dokter Universitas Islam Indonesia tetap semangat kita sekarang memang sedang menghadapi tantangan yang sangat besar terutama mungkin teman-teman sejawat yang di daerah atau di wilayah-wilayah yang dengan kekurangan fasilitas kesehatan kekurangan APD tetapi percayalah semua yang teman-teman melakukan itu sudah digariskan jadi kita semua lakukan dengan ikhlas sama seperti dokter Rahmat katakan lakukan dengan ikhlas semuakan Allah sehingga apapun yang kita lakukan dengan ikhlas pasti kita melakukannya dengan baik jadi terus belajar belajar dan belajar karena ilmu ini terus berkembang jadi terima kasih atas anilmu yang sudah diberikan ke FKUI sangat berterima kasih dan mungkin dari semua pertanyaan saya juga membaca banyak pertanyaan masih banyak yang belum terjawab pada hari ini kita akan membagikan terus sharing kepada teman-teman akan mencarikan ini banyak pertanyaan misalnya tentang rapid test insya Allah kita akan mengundang dokter patologi klinik yang bisa membagikan bisa memberikan ilmu yang lebih banyak kemudian mungkin tadi dokter Rahmat juga mampaikan tentang SPKJ dokter untuk mungkin kecemasan banyak sekali yang perlu kita gali terus tetap semangat dan tetap belajar terus demikian dokter baiklah terima kasih banyak dokter Kiki dan dokter Rahmat luar biasa luar biasa sekali animo dari sejauh dokter dan rekan sekalian total kurang lebih dari tadi ada sampai 120 partisipan telah bergabung pada webinar seri yang pertama ini dan sekali lagi saya ingatkan akan ada webinar seri selanjutnya kedua ketiga dan seterusnya yang akan diadakan setiap hari Senin malam di waktu yang sama kurang lebih dengan ahli-ahli yang berbeda nanti kita akan coba cover dan kalau ada dari sejawat dan rekan sekalian yang ingin memberikan saran atau kira-kira topik apa yang perlu kita bahas kami persilahkan untuk nanti menghubungi kontak person yang sudah ada di flyer yang kemarin di band yang kemarin dan kami harapkan untuk selanjutnya bisa mendaftar terlebih dahulu ke kontak personnya karena kita berusaha membatasi partisipan yang masuk dengan partisipan yang kita memang sudah screening sebelumnya karena sebelumnya kalau sudah pernah dengar di berita ada bomber bahasanya zoom bomber ada orang masuk kemudian tiba-tiba memberikan gambar atau informasi yang tidak sepatutnya itu kita coba hindari sehingga kita sangat berharap ke depannya bisa mendaftar terlebih dahulu ke kontak person yang tersedia di depan oke sekali lagi saya ucapkan kepada para pembicara dan juga kepada para partisipan semoga semua ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat membantu kita pribadi dan juga dapat membantu masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini sekian sekian dari saya semoga kita sebagai dokter di Indonesia dapat terus mengabdi kepada masyarakat dan kita bisa membuktikan bahwa dokter di Indonesia dapat menerima tanggung jawab yang besar pada saat pandemi begini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih